Satgas Polda Kaltim kini tinjau titik-titik batas kawasan IKN Nusantara, mengingat saat ini tengah dilakukan pembangunan IKN Nusantara. Infrastruktur dasar, Satgas Ops Nusantara Polda Kaltim Regube, melakukan patroli dan kunjungan pengamanan di beberapa lokasi kunci di kawasan IKN Nusantara, Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Patroli dan langkah-langkah keamanan ini dirancang untuk mendukung pembentukan ibu kota negara yang baru dan memastikan situasi yang kondusif. Kemungkinan gangguan juga menjadi sorotan yang dapat menghambat perkembangan ibu kota negara yang baru. Pantau Kamtip Mas IKN Nusantara selain itu, personil juga meninjau titik-titik batas kip, kemudian mereka berkoordinasi dengan Babin Sasepaku untuk memantau Kamtip Mas di wilayah pengembangan IKN Nusantara. Sehingga mereka dapat melindungi situasi satu sama lain dan menciptakan situasi yang aman. Hal ini dilakukan sebagai bentuk deteksi dini untuk melindungi lokasi pengembangan IKN dari ancaman eksternal dan internal. Wakapolda Kaltim, Brigjen Paul Mujiono mengatakan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan rapat koordinasi proyek penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, harkam tipmas, dan kolaborasi polisionil. Dan keberadaan anggota Satgas Nusantara, lanjut Mujiono, mendapat tugas untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan dan ancaman selama proses pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Ia juga berharap seluruh masyarakat dapat ikut mendukung dalam proses pembangunan IKN Nusantara sehingga meminimalisir gangguan. Terima kasih telah menonton!